8 Dewa Iblis Jilid 1 Lembah Sungai Wong sebelah utara kota Ying Chuan musim semi tahun itu amatlah indah, bunga-bunga bermekaran menebarkan aroma harum semerbak, nun jauh ke arah puncak terdapat rimbunan hutan yang cukup lebat, daerah memang jarang didatangi manusia, karena hutannya yang belukar, dan juga 5 tahun terakhir tersebar berita bahwa hutan itu dihuni hantu. Awal isu dimulai oleh hilangnya 3 orang pemburu yang ketika itu memasuki hutan, sebulan kemudian 2 orang pemburu katanya memasuki hutan tersebut dan naasnya keduanya pun hilang raib, keluarga korban sama-sama memastikan bahwa keluarga mereka dipastikan hilang di dalam hutan, dari itu para warga pun menamakan hutan itu dengan hutan hantu bayangan, Karena katanya pernah sebuah pilau kiok melewati pinggir hutan, mereka melihat banyak bayangan berkeluat sangat cepat. Dan sejak saat itu tidak ada seorang pun yang berani mendekati hutan itu, dan fakta sebenarnya benar bahwa hutan itu ada penghuninya, hanya saja bukan hantu, Melainkan seorang manusia sakti yang sudah 10 tahun bertapa dalam sebuah goa jauh di dalam hutan. Orang tersebut adalah lelaki berumur 60 tahun yang hanya memiliki satu lengan karena lengan kirinya sudah buntung, 10 tahun silam ia adalah seorang pimpinan rampok yang memiliki anak buah yang banyak, namanya Matin Bou, Sejakkah ia merasa terhina oleh Imbiang Sintaihap, Matin Bou melenyapkan diri untuk mendawamkan ilmunya. 14 tahun yang silam ia memasuki hutan dan menemukan goa yang dihuni oleh tengkorak, Dan dari buku peninggalan mereka, diketahui bahwa dulu ratusan tahun yang silam, Keduanya adalah sepasang suami istri dengan julukan sepasang iblis akhirat, Dan juga musuh bebu yutan mereka adalah si Taihap generasi kedua, cucu dari King Hong Taihap. Dari buku peninggalan sepasang iblis akhirat Matin Bou memperoleh ilmu pedang yang bernama KWI Ban Lui Kong Kiam, Pedang Kilat Selaksa Iblis, ilmu pedang ini dilatih selama 7 tahun, Dan sebelumnya melatih ilmu pernafasan selama 5 tahun, setelah 12 tahun berada di dalam goa, Matin Bou keluar dan menawan 5 orang pemburu untuk dijadikan pelayan, 5 pelayan itu dilatih sedemikian rupa sehingga memiliki kesaktian yang hebat. 5 pelayan itu sering muncul di pinggir hutan, Dan karena gerakan mereka yang luar biasa cepat laksana bayang-bayang pada pandangan orang awam, 5 pelayan itu memenuhi segala kebutuhan Matin Bou baik hal makanan, Dan pengumpulan ramuan-ramuan untuk membuat racun, Matin Bou memiliki senjata rahasia berupa daun yang sudah dilumuri racun ganas, Dan ilmu melempar senjata rahasia ini diberi nama Beng. Toat Hiyo, daun pencabut nyawa, Tubuh yang tertancap senjata daun ini seketika akan muntah darah kental kehitaman. Di tempat lain tepatnya Krisan Hoa Kok, Lembah Bunga Krisan, Di Lembah Sungai Yangtze, Di tengah lembah berdiri sebuah pondok kayu, Pondok itu dihuni lelaki tua berumur 60 tahun, Dia adalah Buleng Ma yang dulunya adalah pasukan rampok yang dipimpin Matin Bou, Sejak mereka berpisah di kota Bao, Buleng Ma bertapa di lembah ini, Dan mendalami ilmu yang didapatinya dalam sebuah bokor. Ketika itu Buleng Ma hendak menyeberangi Sungai Yangtze, Dan malangnya Sungai Yangtze tiba-tiba banjir dan menghantam perahunya hingga pecah dan tenggelam, Buleng Ma berjuang mati-matian melawan pusaran yang kuat, Tangannya menggapai untuk keluar dari pusaran, Ketika rasa dadanya hendak meledak, Tubuhnya terlempar keluar pusaran, Dan kepalanya terantuk pada sebuah bokor yang juga sedang berpusing hebat di dasar sungai. Buleng Ma secara reflek memegang kepalanya yang luka dan tepat kebetulan menangkap bokor yang berpusing kuat hendak menghantam mukanya untuk kedua kalinya, Dengan erat bokor itu dipegangnya, Dan dengan susah payah Buleng Ma berusaha mencul ke permukaan, Dan usahanya berhasil, Lega rasa Buleng Ma saat menghirup udara mengisi kembali paru-parunya. Dengan sisa tenaga yang ada, Buleng Ma berusaha mencapai tepian sungai, Selama hampir setengah hari Buleng Ma bertarung dengan maut, Dan akhirnya tangannya dapat meraih sebuah akar pohon yang menonjol di pinggir sungai, Dengan sekuat tenaga Buleng Ma menarik tubuhnya ke darat, Sesampai di darat Buleng Ma tergeletak dengan terlentang untuk memudahkan pernafasannya yang sesak karena lelah dan degupan jantungnya yang kencang. Buleng Ma tetap telentang sampai tengah malam, Keesokan paginya saat mentari menyapa bumi dari ufuk sebelah timur, Cahayanya yang gemilang menghangat tubuh Buleng Ma yang lusuh dan kemal, Buleng Ma bangun, Dan rasa lelahnya telah hilang serta degupan jantungnya sudah tenang, Hanya sekarang perutnya merasakan lapar. Buleng Ma melihat keadaan di sekitarnya dan bokor yang ada di tangannya mulai menarik perhatiannya, Namun rasa laparnya lebih hebat mempengaruhinya, Buleng Ma meletakkan bokor di bawah pohon dan berdiri lalu berjalan untuk mencari makanan, Serumpun buah jambu berwarna hijau menerbitkan liur Buleng Ma, Lalu dia mengambil ranting kayu, Lalu melempat buah jambu, Lemparan itu tepat dan menjatuhkan rumpun buah jambu. Dengan lahap Buleng Ma memakan buah jambu yang ternyata mengandung air yang banyak, Setelah merasa kenyang, Buleng Ma kembali ke pinggir sungai dan duduk sambil mengambil kembali bokor yang didapatinya, Bokor tersebut berbentuk kendi dengan leher yang yang panjang dan bagian bawah oval pipih, Buleng Ma membolak-balik bokor tersebut, Sambil meraba dan memutar-mutar leher bokor, Bagian bawah bokor juga diraba dan diputar, Lalu Buleng Ma menemukan pada bagian bawah ada semacam lingkaran cembung sebesar koin. Buleng Ma menekan-nekan bagian tersebut, Dan kadang mencoba memutarnya, Dan tiba-tiba terdengar suara klik dan salah satu sisi bokor terbuka, Isi bokor ternyata sebuah kitab dan sebuah hauje, Buleng Ma membuka kitab tersebut yang berisi pelajaran ilmu pernafasan dan ilmu silat hauje, Dan pemilik ilmu tersebut dulunya bernama Teng San Mo, Seorang bangsawan pada zaman dinasti Teng Buleng Ma dengan rasa sukacita menyimak gerakan pernafasan dan silat yang terkandung pada kitab tersebut, Kemudian saat hari sudah siang, Buleng Ma mencari binatang buruan untuk pengisi perut, Kemudian setelah menghabiskan seekor panggang kelinci Buleng Ma mencari tempat yang nyaman untuk memulai pelajarannya. Selanjutnya di bagian lain di sebuah puncak sebuah bukit sebelah selatan kota Yiming yang dikenal dengan sebutan Liyong Teng, Puncak Naga, Dihuni seorang lelaki tua berumur lebih 60 tahun, Dia adalah Sumak Siau salah seorang rekan Martin Bow, Sumak Siau sudah berada selama 10 tahun menghuni Liyong Teng. 15 tahun yang lalu Sumak Siau memasuki kota Yiming, Saat ia sedang makan di Likoan, seorang lelaki kemal datang mendekati rumah makan. Heh enyah kamu dari sini bentak pelayan. Heh, pelayan, jaga mulutmu balas pengemis itu membentak, pelayan itu terperangah. Kamu di sini pelayan dan aku jadi tamu, jadi cepat hidangkan makanan enak serta seguci arak untukku. Tidak bisa kamu ini pengemis, kamu pasti tidak akan sanggup membayar. Heh, pelayan, kamu jangan menilai penampilan luar saya, saya ini dari perjalanan jauh, pakaian saya memang kumal dan lusuh, tapi saya ini bukan pengemis. Saya tidak percaya sampai engkau menunjukkan bahwa engkau memiliki uang untuk membayar. Pelayan tidak tahu diri pelak, bentak lelaki itu sambil melayangkan tamparan, pelayan itu undur ke belakang sambil mengusap pipinya yang merah, pemilik likuan datang. Maaf, maaf tuan, silahkanlah duduk. Heh, atung cepat bawakan pesan tuan ini ujar pemilik likuan. Atung dengan hati mengkal melangkah ke belakang untuk mengambil pesanan lelaki kemal itu, setelah makanan dihidangkan, lelaki itu pun makan dengan lahap dan demikian menikmati makan siangnya, setelah kenyang dan puas minum arak, lelaki itu meninggalkan tempat tanpa membayar, pemilik likuan buru-buru mengejar lelaki itu. Chuan jangan pergi dulu, Chuan belum bayara. Heh, apa kamu tidak lihat di atas meja sahut lelaki itu? Pemilik likuan segera melihat ke atas meja di mana lelaki itu makan, dan ternyata sekeping uang perak tertancap di permukaan meja. Maaf, maaf, Chuan, baiklah kalau begitu, silahkan Chuan melanjutkan perjalanan, ujar pemilik likuan, lelaki itu pun meninggalkan likuan. Sumak siang mengikuti lelaki itu, hingga sampai di sebuah gang yang sepi, lelaki itu duduk di emperan sebuah toko yang tertutup. Kenapa kamu dari tadi mengikuti saya, ujar lelaki itu? Haha, haha, lagakmu boleh juga, aku adalah sumak siau, dan ingin kenal dengan manusia lagak sepertimu. Hahaha, hahaha, anda jual saya beli, anda mau menjajal saya hadapi, sebutkan siapa namamu, aku tidak akan menghajar orang tidak bernama, Hahaha, haha, anda begitu percaya diri, camkan namaku adalah Limudan. Baik, sekarang terimalah serangan ku ujar sumak siau sambil menyerang, Limudan dengan gesit menghindar dan membalas serangan dengan tidak kalah hebatnya. Sumak siau terkejut merasakan betapa kuatnya tenaga lawannya, setelah berkali-kali beradu kukulan, sumak siau mulai terpapar dan kuda-kudanya emberol, dan desakan Limudan kian gencar, pertempuran sudah berjalan lima puluh jurus, dan posisi sumak siau makin terpuruk dan tersudut, dan pada satu kesempatan sebuah tendangan menghantam lambung sumak siau, sehingga ia terlempar dan amruk. Hahaha, haha, bagaimana apa kamu masih mau melawan? Sudah, aku mengaku kalah, dan mengakui keunggulanmu, Nah, begitu lebih baik, sekarang enyah dari hadapanku, tunggu dulu tuaku, sahut sumak siau. H.M.H., apalagi, apa kamu mau saya hajar sampai mampus? Tidak tuan Limudan, saya sudah kalah, dan saya harap tuan Limudan menjadi teman saya. Hehehe, hehehe teman, H.M.H., boleh juga. Marilah kita duduk tuaku, untuk kenal lebih jauh ujar sumak siau gembira sebenarnya dari mana asal tuaku? Aku ini orang hui, dan kamu tentunya orang han, kan? Benar tuaku, saya berasal dari wilayah timur tepatnya di kota Ha'alaruah jauh sekali, lalu untuk apa hingga sampai ke wilayah barat ini? Saya sedang berkelana tuaku untuk menambah pengalaman dalam hal ilmu silat. Ilmu lumayan tinggi sumate. Tapi bila dibandingkan dengan tuaku, saya tidak ada apa-apanya, kamu jangan berkecil hati sumate, aku akan mengajarimu, ah, terima kasih tuaku, aku senang sekali, sahut sumak siau. Sumak siau dan Limudan menjadi akrab, dan sejak itu Limudan mengajari sumak siau, dan dalam jangka dua tahun ilmu sumak siau meningkat pesat, Limudan sangat kegembira melihat kemajuan sumak siau, Limudan orangnya sangat polos dan jujur, selama dua tahun tinggal di kota Yimeng, Limudan telah membentuk piau kio yang bernama Witu, golok terbang, dengan anggota 30 orang. Setelah tiga tahun belajar dengan Limudan, sumak siau sudah mampu mengimbangi Limudan, ilmu istimewa Limudan adalah ilmu cicak, dengan pengorahan sink yang dia dapat merayap di atas dinding, dan ilmu ini juga diajarkan Limudan pada sumak siau, dan bahkan ilmu melempar golok juga telah dikuasai baik oleh sumak siau. Suatu hari keluarga Song Makun mendatangi piau kio kho itu silahkan masuk song loya, apa yang bisa kami bantu ujar Limudan? Limudan si cu, kami hendak memakai jasa pengawalan hotu untuk membawa barang ke kota Lhasa. Oh haha, dengan senang hati akan kami lakukan song loya, kapan loya akan mengirimkan barang tersebut. Barang tersebut berupa satu peti untuk yang akan diserahkan pada dalai lama di Lhasa, dan kalau bisa sudah berangkat besok lusa. Baiklah loya, jangan khawatir, kami akan menjaga barang kiriman loya dan selamat sampai tujuan. Baiklah limu dan si cu, karena kita sudah sepakat saya permisi dulu, dan besok lusa saya akan membawa barang itu ke sini. Baik loya, akan kami tunggu di sini, sahut Limudan. Pada hari kesepakatan, sung loya datang membawa peti yang lumayan besar, peti tersebut segera dimasukkan ke dalam gerobak. Setelah administrasinya selesai, piau kio kho itu berangkat, karena medan yang ditempuh daerah sulit berupa sahara yang luas, maka rombongan itu dipimpin langsung oleh Limudan dan Sumak Siau. Setelah tiga hari perjalanan, rombongan istirahat di sebuah hutan, para piau sum mendirikan beberapa tenda untuk melewatkan malam. Tuaku, saya dengar bahwa sung loya memiliki hubungan dekat dengan dalai lama di Lhasa, tentunya barang yang kita bawa ini adalah benda-benda berharga milik dalai lama. Mungkin saja Sumate, hal itu tidak perlulah membuat kita penasaran, yang penting kita laksanakan tugas dengan baik, dan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan orang lain. Benar Tuaku, saya hanya mencari topik pembicaraan, jadi tidak usah dipikirkan sahut Sumak Siau. Sumak Siau, sejak menyempurnakan ilmu yang diajarkan Limudan, masih merasa kurang, dan sikap arogan sebagai bekas rampok memenuhi benaknya, dan lintasan perilaku sesat itu semakin menjadi dipicu oleh rasa penasaran akan isi peti yang berhubungan dekat dengan dalai lama yang diketahui gudangnya ilmu. Ketika larut malam, Sumak Siau mendekati peti, dan diam-diam ia membuka paksa kunci peti, peti itu dibuka, dan nampaklah beberapa kitab sastra dan sejarah, Sumak Siau membalik-balik kitab tersebut, dan pada tumpukan paling bawah, ada sebuah kitab yang berjudul Tiansian Jiyo, Tombak Dewa Langit, ketika kitab itu dibalik-balik, dua orang anggota bangun dari tidurnya. Pangcu, apa yang Pangcu lakukan tegur anak buahnya, Sumak Siau terkejut, dan spontan ia mengirimkan pukulan jarak jauh, seorang dari anak buahnya masih sempat menjerit sebelum tewas, dan suara itu cukup membangunkan Limudan. Limudan keluar dari tondanya, dan melihat Sumak Siau memegang sebuah kitab, dan peti sudah terbuka. Apa yang kamu lakukan Sumat T. Bentak Limudan, Sumak Siau yang kepalang basah menyerang Limudan, L. Imudan berkelit, dan membalas serangan Sumak Siau, pertempuran sengit pun terjadi, lima belas anak buah merasa bingung melihat pertempuran teru antara kedua pimpinannya. Manusia rendah yang tidak tahu diri, menyalahi kepercayaan orang lain dan bertindak serakah, bentak Limudan marah, karena perlawanan Sumak Siau demikian hebat dan terkesan berusaha menjatuhkannya, semua kemampuan sudah dikerahkan, dan sampai saat itu keadaan masih seimbang, area pertempuran sudah porak-poranda laksana dihantam anginatopan. Karena Limudan dikawasi amarah dan kecewa pada perilaku sahabatnya ini, membuat Limudan melemah, dan nafsu membunuh Sumak Siau makin berkobar sehingga tenaga dan gerakannya makin dasar, akhirnya Limudan terjerembap ketika kakinya digunting oleh Sumak Siau, dan dengan cekatan Sumak Siau berjumpalitan dengan diiringi sebuah pukulan sakti dan telak mengenai penggungung Limudan, Limudan memuntahkan darah segar, sesaat ia megap-megap dan kemudian tewas. Jika kalian ingin menuntut balas sekarang majulah, tapi jika tidak, kalian boleh pergi, tantang Sumak Siau, lima anak buah itu tidak ada yang berani menentang Sumak Siau, karena semuanya tertunduk, Sumak Siau meninggalkan tempat itu, para piawusu setelah menguburkan jasad Limudan, tidak ada yang berani pulang ke Yin Ming, akhirnya piaw kiok hu itu ditutup. Sumak Siau terus berlari mencari tempat yang dirasa baik untuk tempat mempelajari kitab yang dicurinya. Dan dua bulan kemudian Sumak Siau mendapatkan tempat yang aman yaitu Liong Teng, karena memiliki jurang-jurang curam dan berbahaya, di puncak itu Sumak Siau mulai mempelajari ilmu tombak milik Dalai Lama, dan dalam kitab itu juga termaktub tenaga sin keng dan gin keng. Dengan tekun Sumak Siau mempelajari semua isi kitab, dan hasilnya sungguh luar biasa, ilmu bertarungnya makin maju pesat, dalam latihan Sumak Siau menggunakan bambu runcing, sudah 10 tahun ia melatih ilmunya, dan sudah mencapai tarap sempurna. Kota Taiwan daerah yang subur dan hijau dengan luasnya lahan pertanian, masyarakatnya rata-rata hidup dengan bertani, kotanya juga demikian asri dan sejuk dipandang, di dalam kota yang indah itu ada sebuah bukaan yang bernama Sian Siang Bukaan, perguruan dewa kembar. Kausu dari Sian Siang Bukaan adalah dua orang lelaki kembar berumur 60 tahun, keduanya berambut lurus panjang dan sudah putih oleh huban, yang tua bernama Gu Siang dan adiknya bernama Guliang, keduanya merupakan tokoh sakti dengan kepandayan luar biasa. Mereka menetap di kota Taiwan sudah hampir 15 tahun, dan perguruan yang mereka dirikan sudah berumur 6 tahun, saat pertama keduanya memasuki kota Taiwan. Keduanya adalah merupakan bekas rampok di bawah pimpinan Matinbo, dan karena sumpah yang mereka ikrarakan bersama untuk mencari ilmu, maka si kembar itu berkelana untuk mencari ilmu, dan langkah membawa mereka ke kota Taiyuhan. Saat itu di sebuah liokoan mereka seadang istirahat, ruangan itu riuh rendah oleh pembicaraan para tamu, para pelayan yang hilir mudik untuk melayani para tamu, di samping keduanya ada dua orang tamu yang juga sedang makan dengan lahap sambil bercerita. Santuako, kemarin ketika aku lewat hutan sebelah timur kota, rubah berekor buntung itu melintas di depan saya. Ah yang benar, lalu apakah kamu ikuti Ajin? Tidak Pako, rubah itu larinya cepat memasuki hutan, karena waktu itu sudah sore, dan aku hanya sendirian, jadi aku takut. Bodoh kamu Ajin, kamu kan tahu bahwa sarang rubah itu katanya menyimpan harta yang banyak, kalau akulah jadi kamu, akan saya masuk ke hutan untuk mengikutinya, untuk mengetahui sorangnya. Nyaliku tidak sebesar tuako, tapi apa memang benar cerita itu? Lah, iya benar dong, karena yang mengatakan itu kan Li Taijin, karena Li Taijin adalah keturunan jenderal pada dinasti Sang, jadi cerita mengenai pangeran yang melarikan diri dan membawa banyak harta kerajaan sudah pasti benar. Gu Siang dan Gu Liang sangat tertarik mendengar cerita itu bagaimana menurut Siang Ko? Hal yang menarik dan patut untuk mencoba peruntungan, mana tahu kita akan menjadi orang kaya dengan mendapatkan harta tersebut. Saya juga sependapat dengan Siang Ko, lalu kapan kita lakukan mencari rubah itu. Hari kita istirahat dulu, dan besok kita akan pergi ke hutan sebelah timur kota, sahut Gu Siang, setelah selesai makan, keduanya menyewa kamar. Setelah matahari naik tinggi keesokan harinya, dua bersaudara itu pergi ke hutan sebelah timur, keduanya merambah hutan sampai jauh ke dalam, namun sampai hari sudah sore, rubah yang mereka cari tidak dijumpai, lalu keduanya kembali ke penginapan. Besok pagi akan kita cari lagi, ujar Gu Siang. Benar setidaknya seminggu kita akan terus mencari keberadaan rubah itu, sahut Gu Liang, lalu mereka pun istirahat. Keesokan harinya, keduanya berangkat agak pagi, dan mereka merambah bagian lain hutan sampai sore, namun rubah itu tidak kelihatan, lalu mereka kembali lagi ke penginapan, demikian juga pada hari ketiga mereka berusaha menemukan rubah berekor buntung, namun tetap hasilnya nihil, bahkan sampai seminggu mereka belum juga berhasil menemukan rubah tersebut. Sudah satu minggu kita mencari, namun tidak ada pun hasilnya, ujar Gu Liang dengan nada kecewa. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan, sahut Gu Siang, dengan rasa kecewa keduanya tidur, dan pada saat tengah malam Gu Liang terbangun, dan sama rasa Maria mendengar pembicaraan di samping kamar. Pangcu, bukankah sebaiknya kita menunggui hutan itu sehingga tidak kedahuluan orang lain? Untuk apa kita di sana, sementara bulan Purnama tujuh hari lagi, lalu kapan kita akan ke sana? Kita akan ke sana satu hari sebelum malam bulan Purnama, tentunya orang-orang lain juga akan banyak berada di hutan itu. Tidak juga, menurut yang saya dengar, selama ini yang mencari rubah itu hanya empat perguruan dan dua piyau kiok, dan kita piwa kiok ketiga. Gu Liang yang mendengar dari balik dinding merasa harapannya muncul kembali. H.M.H., ternyata bulan Purnama baru rubah itu muncul, pantas dicari selama tujuh hari ini. Hanya sia-sia, pikir Gu Liang dan kembali membaringkan badan di atas ranjang, Gus Yang masih terlena dengan tidurnya sambil mendengkur. Keesokan harinya Gus Yang sudah berkemas dan membangunkan Gu Liang. Liang T. cepat bangun, kita akan melanjutkan perjalanan, teriaknya sambil menggoyang tubuh adiknya, Gu Liang membuka matanya. Siangko apa kita akan meninggalkan kota ini benar, cepatlah mandi supaya kita berangkat, menurut saya kita di sini saja dulu. Heh, kenapa tidak ada yang kita dapatkan di sini? Siangko, semalam aku mendengar percakapan orang kamar di sebelah, apa yang kamu dengar? Ternyata Siangko, rubah itu muncul pada bulan Purnama, nah, bukankah baik kita menunggu di sini, dan saat malam Purnama kita coba lagi menemukan rubah itu? Apa kamu dengar demikian? Tanya Gus Yang meragu. Benar Siangko, dan beberapa orang akan menjadi saingan kita dalam mencari rubah tersebut. Oh ya lalu kenapa selama seminggu kita mencari, tidak ada pun orang di hutan itu karena mereka tahu rubah itu muncul saat bulan Purnama. H.M.H., pantas kalau begitu, baiklah akan kita coba sekali lagi. Dan juga Siangko, menurut orang di sebelah, saingan itu empat bukuan dan tiga piwakiok terhitung mereka. Baik, selama di sini kita akan cari tahu tentang bukuan dan piwakiok itu, mana tahu mereka juga menginap di sini, ujar Gus Yang, adiknya mengangguk, lalu pergi mandi, setelah itu keduanya turun untuk makan, selama lima hari mereka terus memperhatikan tamu-tamu yang datang, dan mereka mengetahui bahwa ada dua bukuan dan satu piwakiok yang satu tujuan dengan mereka di penginapan itu. Piyawakiok di sebelah kamar mereka sudah berancang-ancang meninggalkan penginapan untuk pergi ke hutan, karena besok malam bulan purnama akan muncul, saudara kembar itu pun dengan diam-diam mengikuti piwakiok yang terdiri dari Pangcu dan tiga orang anak buahnya, keempat orang itu berlari cepat, dan dari ginkeng yang mereka miliki, Pangcu tersebut bukanlah saingan yang ringan. Ketika Gus Yang dan Gul Yang melewati pintu gebang, dari sebuah gang muncul tiga orang yang juga hendak keluar dari gebang, kedua rombongan itu tanpa, kedua saudara kembar itu mengikutinya dari belakang. Sesampai di hutan, tiga orang itu mendirikan tenda, dan mengeluarkan alat masak, Gus Yang dan Gul Yang memasuki hutan dari sisi lain, keduanya masuk jauh ke dalam hutan. Tentunya saingan yang lain juga akan menginap di hutan ini ujat Gus Yang. Benar Siang Ke, sebaiknya kita mencari tempat yang ada pohon yang tinggi, hingga kita dapat memantau keberadaan mereka. Benar, Liang Te, dan pohon yang itu sangat tinggi, sahut Gus Yang, sambil menunjuk pohon yang ada di samping mereka, lalu keduanya duduk di bawah pohon yang tinggi tersebut. Setelah Siang Hari, Gul Yang memanjat pohon dan duduk di atas dahan yang tinggi, ia menatap ke arah kota Taiyuan, dan nampaklah tiga orang rombongan memasuki hutan dari sisi yang berbeda, lalu ia turun kembali. Tiga rombongan sudah memasuki hutan, ujarnya. Artinya sudah ada lima rombongan selain kita, selagu Siang. Kalau benar perkiraan pangcu yang ada di sebelah kamar, setidaknya akan ada dua rombongan lagi yang akan datang, ujar guli yang sambil meminum arak yang sudah mereka persiapkan. Pada saat malam bulan purnama muncul, aktivitas di hutan itu kelihatan, beberapa rombongan bergerak sambil membawa obor, saudara kembar itu juga mulai bergerak mencari rubah ekor buntung, satu jam setelah keduanya merambah hutan, tiba-tiba seekor rubah muncul, kedua saudara itu diam mengintai dan memperhatikan rubah yang diterangi bulan purnama, dan benar rubah itu ekornya pendek sekali. Rubah itu bergerak mencari makanan ke sana kemari, dan mendekati rombongan lain, keadaan makin sepi, dan dua rombongan yang pakai obor masih sibuk di sebelah lain, rubah hit uterus bergerak ke arah rombongan yang membawa obor, setelah dekat rubah itu terkejut dan berlari cepat, rombongan yang menggunakan obor mematikan obor, suasana samar sekitar tempat terakhir rubah itu sebelum menerobos semak-semak. Tiba-tiba rombongan lain yang memakai obor padam, dan gerakan rubah muncul di tempat pertama dan menghilang, kedua bersaudara itu mulai lagi mengikuti gerakan rubah tersebut, dan tentunya rombongan yang lain melakukan hal yang sama, setelah rubah menerasa kenyang, rubah itu berlari ke arah hutan sebelah barat, kelabatan bayangan para pengintai bergerak ke arah larinya rubah, satu jam kemudian rubah itu berhenti di bawah pohon kayu sebesar empat pelukan lelaki dewasa, pohon itu tidak tinggi, hanya setinggi tiga tombak, rubah itu mengelilingi pohon tersebut, dan menyusup pada sebuah lubang di bawah akar pohon itu, tempat yang dipenuhi para pengintai hening beberapa saat. Sarangnya di sekitar pohon ini, mari kita cari. Ya, mari kita cari, sahut yang lain, empat orang melangkah mendekati pohon itu, kemudian tiga orang muncul. Kita harus menentukan siapa yang akan menguasai area ini. H.M.H. Baik jika kalian memang berani, sahut rombongan yang pertama. Tunggu dulu, kami juga ada di sini, setelah seorang dari tiga orang yang muncul, lalu rombongan yang lain muncul, sehingga jumlah orang di sekitar pohon itu ada dua puluh orang yang terdiri dari tujuh rombongan. Saya yakin masih ada di antara kita yang belum muncul, kalian keluarlah seru seorang bertubuh besar dan jenggot yang lebat, gus yang dan gul yang muncul. Apa maksudnya sekarang? Tanya Pangcu di sebelah kamar saudara kembar. Kita memiliki maksud yang sama untuk mendapatkan isi sarang rubah, dan sarang rubah itu ada di sekitar pohon ini, jadi besok pagi kita akan mengadakan pibu untuk memperebutkan tempat ini, sahut lelaki berjenggot lebat. Baik, kira itu saya dukung, sahut lelaki muda berikat kepala. Baik kita sepakat dengan itu, jadi mari kita ambil posisi masing-masing, selalah lelaki yang memegang tongkat berkepala ular sanca, lalu masing-masing mengambil posisi dan duduk menantikan pagi. Ketika matahari muncul semuanya sudah siap menjalani pibu. Saya adalah Cutung Hai pimpinan Tung Kiam, Pedang Timur, Piao Kiok, saya menantang salah satu dari kalian untuk pibu, dan jika saya kalah, maka kami akan meninggalkan tempat ini, dan jika saya menang, saya menunggu pemenang yang lain untuk pibu. Sepakat, saya Lu Ken Pangcu El, Yong Fin, Naga Langit, Piao Kiok menantang Lu Pangcu, selah Pangcu yang sepenginapan dengan si saudara kembar. Baik, terimalah serangan ku sahut Cu Pangcu dengan gerakan gesit menyerang. Pertempuran tangan kosong pun terjadi, keduanya dengan gerakan-gerakan cepat dan kuat berusaha saling merubuhkan. Setelah 70 jurus, Cu Pangcu mengeluarkan cambuk dan menyerang Lu Pangcu, Lu Pangcu juga tidak mau kalah, maka tongkat berkepala naga dilempar anak buahnya, pertempuran kian berlangsung seru, Lu Pangcu memutar tongkatnya membendung senjata panjang dan lemas dari lawan, dan pada satu kesempatan cambuk membelit kepala tongkat, dan dengan satu hentakan Lu Pangcu membuat Cu Pangcu limbung karena kalah tenaga, lalu tiba-tiba satu sodokan mengenai ulu hati Cu Pangcu. Cu Pangcu merasa langit berputar, nafasnya sesak lalu terduduk, setelah beberapa saat, mukanya yang tadi pucat berangsur-angsur memerah. Saya mengaku kalah, serunya sambil berdiri dan mundur meninggalkan area tersebut. Saya Choa Lengkau Susanca Choa Tung, tongkatular sanca, menantang salah satu dari kalian, ujar lelaki tua bertongkatular sanca. Baik, saya Quilomeng Kau Sulam Hang Kiam, pedang angin selatan, akan meladeni Anda, sahut lelaki separuh baya dan bertudung petani. Kemudian keduanya mulai bertempur dengan seru, gerakan keduanya luar biasa cepat, tongkat Choa Leng menderu mencecar tubuh lawannya, namun Quilomeng tidak undur bahkan membalas dengan tidak kalah gencarnya dengan gelombang kilatan pedangnya yang menggiriskan. Pada saat memsuki jurus ke seratus, tongkat Choa Leng menghantam pundak Quilomeng, hingga pundaknya patah dan kemudian batang tombak menghantam dari bawah mengenai siku, sehingga Quilomeng menjerit dan pedangnya lepas, lalu dia pun mundur dan tanpa bicara meninggalkan tempat dengan dua orang muridnya. Enam orang sudah meninggalkan tempat, lalu lelaki muda berikat kepala itu maju saya Ken Kui Pang Chuwi Kiam pedang terbang Piau Kiyok mengajukan tantangan. Saya Litan Kau Susin Tiau, Raja Wali Sakti, akan mencoba melayani sahutnya sambil melangkah ke tengah gelanggang. Silahkan yang tua duluan menyerang, ujar Ken Kui. Anda yang menantang, silahkan duluan menyerang, sahut Litan. Baik, terimalah sahut Ken Kui sambil membuka serangan, keduanya memulai duel dengan tangan kosong, tenaga Ken Kui amatlah kuat dan cepat, Litan dengan tenang mengimbangi serangan, dan juga membangun serangan yang tidak kalah bahayanya, terik dan pancingan dikerahkan, namun sampai 100 jurus keduanya imbang. Setelah keduanya tidak ada yang menang, lalu pedang mereka pun diadu, suara beradunya pedang dan percikan bunga api membuat pertempuran itu amat menakjubkan dan menegangkan, kilatan-kilatan pedang saling mengurung lawan, dan 100 jurus pun berlalu, namun keduanya masih imbang dan sulit menentukan kemenangan, akhirnya 50 jurus kemudian, Ken Kui harus mengakui bahwa daya tempur Litan lama dibandingkan dengan dirinya, dia sudah merasa lelah, dan hal itu dimanfaatkan baik oleh Litan, sehingga Ken Kui terdesak hebat, dan akhirnya pedangnya jatuh karena lengannya kena gores pedang Litan. Ken Kui dan anak buahnya meninggalkan tempat. Sekarang tinggal dua rombongan, saya teodang kau sucoa sankok, lembah bukit tular, ujarnya sambil melihat dua orang kembar. Saya terima tanyangan Anda, sahut guliang, sambil melangkah ke tengah gelanggang, keduanya saling tatap dan mengukur keadaan, lalu secara bersamaan mereka saling menyerang, pertemperan dasyat pun berlangsung seru, ilmu tangan kosong bekas rampok ini adalah ilmu-ilmu pasim sajin yang diturunkan matin bong, dan daya serangnya amat cepat dan ganas, hingga dalam waktu lima puluh jurus, teodang sudah terpuruk dan terdesak, untungnya teodang menyadari keadaan dan menghindar dengan menjauhkan diri. Saya mengaku kalah, serunya dengan nafas memburu, karena pengakuan itu guliang. Berhenti, dan menyimpan kembali tenaga yang sudah siap menewaskan teodang dengan pukulan Tiante Chio Keng. Setelah teodang meninggalkan hutan, tinggal empat rombongan, lalu coaleng maju. Siapakah di antara kalian yang akan melawan saya? Saya yang akan meladeni Anda, sahut lulu pangcu, lalu keduanya pun mulai bertempur, dua tongkat dengan kepala ular saling beradu dan mengaung, semakin lama pertempuran itu makin gencar dan menegangkan, keduanya sama-sama cekatan memainkan tongkatnya, saling hantam dan saling sodok, namun keduanya sama-sama punya pertahanan yang kuat. Pertempuran sudah berlangsung sangat lama, dan tidak terasa senja sore mulai datang, namun pertempuran masih berkutatulet, tiba-tiba Guliang menyerang Litan. Waktu kita hemat, marilah kita bertanding, serunya. Litan yang sejak awal waspada, tidak gugup, dengan serangan ayunan pedang, dia menyambut Guliang, Guliang dengan gerakannya yang lincah dan ganas mendesak Litan, namun Litan dengan alot bertahan dan mengerahkan ilmu pedang Raja Walinya yang luar biasa, namun lawannya ini boleh dikatakan adalah cucu murid dari Pasim Sai Jin, dan kali ini ilmu ganas Tiante Chiokeng mengambil nyawa, pada jurus kelima puluh, pukulan yang mengarah perut tidak bisa dilakan, karena sentilan Guliang pada si kulitan membuat tangan itu mati asa, dan pedangnya jatuh, dan sebuah pukulan dasyat menghantam perutnya hingga pecah, tanpa bersambat Litan tewas seketika. Lepang Chu dan Cho Aleng terkesima, dan lebih terkejut dua saudara kembar itu menyerang keduanya, mereka yang sudah kepayahan, berusaha mengelak, namun dalam lima gebrakan pukulan dasyat warisan Pasim Sai Jin menghantam kepala mereka dan otak mereka berhamburan, para anak buah tiga rombongan segera menyerang, namun dua kali hentakan, anak buah dan murid itu terlempar dengan nyawa melayang. Matahari pun tenggelam, hari yang suram seakan ikut menyatakan tragisnya pembunuhan di dalam hutan tersebut, dua saudara kembar itu melemparkan sepuluh mayat itu ke sebuah lembah dua tombak di sebelah pohon besar, dan kemudian mereka bersandar istirahat pada pohon. Besok kita lanjutkan pencarian sarang rubah itu, ujar Gu Siang sambil melorot merebahkan diri, Guliang mengangguk dan merebahkan badan. Aku lapar, kita cari buruan Siangko. Untuk apa capek-capek, buntalan Sili itu ada dua panggang ayam, marilah kita makan, sahut Gu Siang, lalu keduanya melahap ayam panggang milik Litan. Keesokan harinya, keduanya mulai mengorek-ngorek liang di bawah akar pohon besar, tiba-tiba tangan Gu Siang mendapatkan tali dari dalam liang, lalu dengan sekali hentakan tali ditarik dan ternyata tali itu mengarah pada sebuah semak, dan di bawah semak itu ada sebuah batu yang runcing, lalu Gu Siang menarik batu, dan kemudian semak itu amblas ke bawah sedalam dua meter. Gu Liang menggalir rutuhan tanah yang amblas, dan akhirnya keduanya mendapatkan sebuah peti seukuran setengah peti mayat, dengan wajah gembira Gu Liang membuka peti, dan tiba-tiba, dua batang anak panah meluncur ke arah perutnya, dengan gerakan cepat ke Gu Liang menyamping, sehingga anak panah lewat di depan perutnya yang hanya satu enci. Setelah peti terbuka, kilauan emas permata berkilau di timpa cahaya mentari, Gu Liang mengangkat peti dan diterima Gu Siang, keduanya bersandar sambil memperhatikan tumpukan emas permata yang memenuhu peti, Gu Liang merauk benda itu dengan senyum dan tawa gembira. Eh ada apa di bawah tumpukan emas ini, Gu Mam Gu Siang, lalu dengan cepat ia merauk lebih dalam dan ternyata sebuah kitab ilmu silat yang pada sampulnya tertulis Tianti Liong Kun Hoat, ilmu pukulan naga jagat, dan Liong Ban Hai Hoat, ilmu kibas ribu naga. Hahaha, hahaha, Liang Te, nasib kita sungguh mujur, di samping mendapatkan harta kita juga mendapatkan kitab ilmu silat. Benar sekali Siang Kho, hahaha, hahaha, sahut Gu Liang bagaimana menurutmu Liang Te, apa selanjutnya yang kita perbuat? Bukankah lebih baik kita menikmati kemewahan dan mempelajari kitab ini, jadi kita kembali ke Taiyuan dan hidup mewah sambil mempelajari kitab ini. H.M.H., demikian sangat tepat Liang Te, mari kita kembali ke dalam kota, sahut Gu Siang, lalu keduanya pun meninggalkan hutan dan memasuki kota Taiyuan, dalam jangka sebulan mereka sudah menjadi orang kaya yang hidup berkecukupan dalam sebuah rumah yang besar dan mewah. Hari-hari demi hari mereka mempelajari isi kitab, hingga tidak terasa sembilan tahun ilmu dalam kitab itu sempurna mereka kuasai, dan kemudian untuk menambah kekuatan dan kewibawaan mereka di kota Taiyuan, kakak beradik itu membuka bukuan yang bernama Siang Siang Bukuan. Dalam menerima murid, keduanya sangat seleksi, mereka hanya menerima murid-murid yang berbakat dan bertulang baik, dan dalam jangka enam tahun, mereka hanya memiliki seratus orang murid, yang kesemuanya menjadi murid-murid yang luar biasa. Masyarakat Taiyuan sangat takut dengan perguruan ini, karena di samping murid-muridnya yang hebat dan sakti, mereka juga sangat arogan dan mau menang sendiri, tidak ada yang dapat menentang mereka. Murid-murid dengan bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan, menjudi atau men sudah merupakan kebiasaan mereka. Suat Sankok, lembah bukit salju, terletak di kota Golmut wilayah barat, daerah bersalju dan berhawa dingin, sepasang kakek dan nenek sedang kejar-kejaran menuju puncak bukit, hawa dingin seakan tidak mereka rasakan, keduanya adalah sepasang kekasih. Pada 20 tahun yang silam, keduanya aktif menjadi rampok di bawah pimpinan Matinbo. Setelah Matinbo membubarkan kelompoknya, yang makyo menuju wilayah barat bersama kekasihnya Zengkwilan, tujuan dari sepasang kelana tersebut adalah untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi untuk membalas dendam pada si Taihab. Hubungan sepasang kekasih 100% bersatu hati, namun tidak dengan tubuh, tubuh mereka boleh meraih kenikmatan dengan lain pasangan, yang penting jika ada rasa suka, masing-masing dapat melampiaskan keinginan nafsu badani mereka, pasangan itu sangat serasi, karena Zengkwilan adalah perempuan yang berwajah cantik, dengan tubuh yang sintal padat menggairahkan, sementara yang makyo adalah lelaki tampan dengan tubuh kekar dan gagah. Setelah tiga bulan perjalanan, keduanya sampai di kota Xining, ketika mereka sedang berjalan-jalan menikmati suasana kota pada sore hari, keduanya berpapasan dengan seorang koncu muda dan tiga rekannya yang juga sedang berjalan-jalan menikmati siuzana sore, Zengkwilan mengerling pemuda dengan senyum memikat, si kongcu merasa jantungnya berdegup, kerlingan manja itu laksana gunting memutuskan tali jantungnya sehingga darahnya berdesir menyesakan dadanya. Dengan gugup ia berhenti karena terpana akan wajah yang telah menggodanya. Kongcu sedang menikmati suasana sore Sapa Zengkwilan dengan senyum semanis madu, makin bergetar hati si kongcu. Benar nona, nona sedang melakukan hal yang sama juga, bukan benar kongcu, suasana kotak sining sangat nyaman dikala sore hari, kenalkan nona saya adalah Fangbolem. Hik, hik, saya Zengkwilan, sahut Zengkwilan sambil tertawa dengan menutup bibirnya yang ranum basah, gerakan manja itu semakin membuat Fangkongcu belingsatan. Lalu tuang ini siapakah tanya Fangkongcu pada yang makiu saya adalah yang makiu, suhengnya. Kalau begitu kalian tentunya adalah pesilat-pesilat tangguh. H.M.H., begitulah, dan kami sedang bertelana dan kebetulan lewat kotak sining, wah, alangkah bagusnya nona menginap di rumah kami. Ah, tentu itu merepotkan Fangkongcu, tolak Zengkwui dengan nada manja tidak merepotkan Lanmui. Hik, hik, apakah aku tepat menjadi adikmu? Tentu, aku ini sudah berumur 23, sementara kamu setidaknya setahun lebih muda dari saya. Hik, hik, baiklah lem koko, sahut Zengkwilan merasa lucu, tebakan Fangkongcu tentang umurnya sangat salah, karena umurnya sudah menginjak 43 tahun. Bagaimana suheng, apakah kita sebaiknya menginap di tempat Kongcu yang tampan ini kalau tidak merepokan terserah kamu sajalah? Baiklah lem koko, kami akan ikut kamu. Kalau begitu marilah, rumah kami di sebelah selatan kota, sahut Fangkongcu dengan wajah gembira. Kedatangan Fangkongcu dan kedua temannya disambut para pengawal, Fangkongcu membawa kedua teman barunya ke ruang tengah. Di ruang tengah, Fangloya dan Fanghujin sedang duduk beserta seorang lelaki dan dua orang perempuan lain. Kedua perempuan itu adalah adik dan kakak perempuan Fangkongcu. Siapa yang kamu bawa ini lem ji? Kenalkan ayah, ibu, kedua temanku ini ahli silat, yang ini yang maki you, dan yang ini Zengkwilan. Oh, kalau begitu silahkan duduk, ujar Fangloya. Ya, marilah duduk Lanmoy, ini kedua ayahku, dan ini kakakku Fangli Ucae, dan ini suami kakakku Singhaklun, dan ini adik perempuanku namanya Fanglanhui, ujar Fangkongcu memperkenalkan keluarganya. Yang makui dan Zengkwilan duduk sambil melempar senyum ramah. Dari manakah asal kalian dan benarkah kalian ahli silat? Tanya Fangloya kami dari wilayah timur dan memang kami ahli silat, jawab Yangmakwui. Ayah, bukankah ayah kari ahli silat untuk mengawal rumah kita ini, benar, tapi apakah dua kawanmu ini mau bekerja dengan kita? Tentu mau, maukan Lanmoy selah Fangkongcu sambil menatap wajah Zengkwilan. Baiklah kalau keluarga Fang membutuhkan ahli, kami akan senang menerimanya. Ha ha, ha ha ha, bagus, aku gembira sekali ayah, Lanmoy sudah setuju, selah Fangkongcu. Sudah kalau begitu, marilah kita makan dulu, dan baru kita bicarakan hal selanjutnya. Ujar Fangloya, lalu mereka menuju ruang makan, Fangkongcu demikian gembira dan semangat, karena kehadiran Zengkwilan yang telah menaklukan hatinya. Setelah selah esai makan, mereka kembali ke ruang tengah. Nona Zeng, dan Tuan Yan, rumah kami ini beberapa hari yang lalu didatangi pencuri, dan mengambil barang antik berupa patung Dewi Kulam Im yang terbuat dari giyok batu bintang, patung itu warisan leluar kami, dan kami sangat berharap patung itu didapatkan kembali. Apakah maksud loya, kami bertugas mencari patung itu tanya yang makui benar dan sambil menjaga rumah kami dari niat jahat pencuri. Baiklah loya, kami berunding dulu, apakah pekerjaan ini akan sanggupi atau tidak, dan besok akan kami berjawaban, sahut Zengkwilan. Baiklah kalau begitu, dan sekarang silahkanlah istirahat, pelayan antara kedua pendekar ini ke kamarnya, ujar Fangloya. Lanmoy, mari, saya antar ke kamar, tawar Fang Kongcu dengan semangat, Zengkwilan tersenyum dan lalu mengikuti Fang Kongcu. Pada malam harinya, di kamar Zengkwilan, sepasang kekasih itu berembuk. Kalau hanya untuk melapiaskan birahi, untuk apa kita capek-capek bekerja pada mereka, tegur yang makuwi. Tidak mengapa, nanti kalau saya sudah bosan, kita tinggal pergi saja. Kalau begitu benar, dan saya juga akan memangsa adiknya yang berwajah imut itu, hik, hik, tentunya permainan kita ini sangat memuaskan. Kalau begitu, pergilah ke ruang pustaka, nampaknya pemuda yang sudah birahi itu ada di situ. Nanti sajalah, malam ini aku ingin kita berdua memadu kasih di atas ranjang lempuk ini. H.M.H., nanti tengah malam saya akan mendatangimu, sahut yang makui, sambil meremas buah dada sambil melumat bibir Zengkwilan, kemudian ia keluar dengan senyum hangat. Keesokan harinya, Zengkwilan dan yang makui menghadap Fangloia. Fangloia, kami sudah berembuk dan sepakat untuk menyanggupi tugas tersebut, ujar yang makui. Baiklah kalau begitu, kami senang mendengarnya, sahut Fangloia. Hari ini kami ingin bicara dengan segenap pengawal maupun pelayan, untuk membicarakan pencurian tersebut. Demikian juga bagus, silahkanlah kalau begitu, sahut Fangloia, lalu sepasang kekasih itu pun menemui semua pengawal, dan tidak ketinggalan Fang Kongcu dan adik perempuannya yang berumur 18 tahun ikut dalam pertemuan itu. Fanglan Hwi juga tertarik pada yang makui, hanya karena yang makui lebih tua darinya sehingga ia masih dapat mengendalikan diri, tidak seperti kakaknya Fangbo Lam. Tiga hari yang lalu rumah loya kedatangan pencuri, dan kami di sini akan coba mengusut kasus tersebut, jadi kepada semua yang hadir kami minta informasi dari orang yang mungkin melihat pencuri tersebut. Baiklah Wong Yang, Ada tiga orang dari kami yang sempat melihat pencuri itu, ceritakanlah. Malam itu kami sedang berada di belakang bagian pustaka, dan kami melihat jendela pustaka sedikit terbuka, ketika kami melihat ke dalam dua orang sedang menobrak abrik ruangan, lalu salah satu dari kami memukul kentungan sambil berteriak, kedua pencuri itu panik dan keluar dari jendela, lalu kami menyerang keduanya dan berusaha melumpuhkannya, tapi dua orang itu sangat kuat dan gesip, sehingga kami tidak berdaya, beberapa kawan juga yang sudah mendatangi tempat itu, lumpuh dan tidak berdaya. Apakah Lopek mengenali wajahnya? Kami tidak kenal, karena keduanya pakai topeng. Lalu apakah ada ciri-ciri pada tubuh keduanya yang kalian ingat? Ada Tuan Yang, seorang dari mereka tanda hitam di lambungnya, bagaimana kamu dapat melihat tanda itu? Saat mereka keluar dari jendela, baju orang itu sobek di bagian bawah ketiak hingga perut. Apakah orang itu gemuk atau besar? Orang itu memang besar dan baju yang dipakainya nampak kekecilan. Baiklah, informasi sudah merupakan awal untuk menyelidiki, dan sekarang bubarlah, ujar Yang Makui, lalu semuanya bubar, Fang Kongcu masih berdiri menatap Zeng Kui Lan. Apakah Kongcu menungguku? Benar, marilah kita ke taman belakang, aku ingin bicara dengan Mulan Moi. Baiklah, marilah, sahut Zeng Kui, Yang Makui melirik Lan Hui yang sudah keluar dari ruangan pertemuan itu. Fang Xochia seru Yang Makui sambil mempercepat langkahnya ada apatron yang. Kamu ada waktu, saya ingin membicarakan sesuatu, oh, apakah yang mau Tuan Yang katakan? Sebaiknya kita duduk untuk membicarakannya, ujar Yang Makui, lalu keduanya kembali ke ruang pertemuan untuk duduk. Apakah menurutmu ayahmu mempunyai musuh setahu saya tidak Tuan Yang? Apakah kamu ada hubungan dengan lelaki lain? Ah, saya belum memiliki pacar Tuan Yang, aku masih 18 tahun, jawab Fang Xochia dengan wajah bersemu merah. Kenapa Tuan Yang menanyakan hal itu? Wajahmu amat cantik Xochia, dan tentunya banyak lelaki yang menaksir Nona, jadi saya kira entah ada mungkin lamaran yang ditolak sehingga menimbulkan dendam. Tidak Tuan Yang, tidak ada orang yang datang melamarku, ayah juga belum mengungkit-ungkit masalah itu, karena Lemko belum juga mendapatkan istri. Apakah kakakmu sedang mencari calon istri? Tidak tahu, tapi melihat sikapnya pada Nona Lan, sepertinya Lemko sangat menyukainya, benarkan Tuan Yang dan Nona Lan tidak ada hubungan kecuali saudara seperguruan. Kami hanya saudara seperguruan, dan dia masih muda sementara saya kan sudah tua, Tuan Yang memang sudah berumur, namun wajah Tuan Yang sangat tampan. Ah kamu mengejek, aku Fang Xochia, sahut yang makui dengan senyum memikat, Lan Hui yang melihat senyum itu dari dekat tak dapat tidak bergetar juga hatinya. Berapakah umurmu Tuan Yang? Menurutmu berapakah umurku Fang Xochia NG? Mungkin 35 tahun? Hahaha, hahaha, bagaimana bisa tebakanmu tepat Nona? Tanya Yang Makui sambil senyum dan menatap mesra, namun dibalik itu hatinya cekikian karena umurnya sudah 45. Ah, itu hanya kebetulan tepat, lalu kenapa Tuan Yang tidak menikah? Mungkin aku terlalu sibuk belajar sehingga lupa memikirkan perempuan, dan saat sudah ingin ternyata sudah terlambat, dan perempuan yang aku sukai mungkin melihat aku sudah berumur, hingga mereka menolak. Benar, mungkin saja demikian, Gumam Fang Lan Hui. Sementara di taman belakang terjadi percakapan. Lan Moi, sejak kita bertemu, aku sudah terpikat oleh kecantikanmu, hik, hik, Kong Cu sangat terbuka dan membuat aku jadi malu. Sungguh Lan Moi, aku tidak bisa lagi mengendalikan diriku, sejak semalam aku sangat merindukanmu. Bagaimana ya? Aku sebenarnya, ah, aku malu, sudahlah Lem Kho, apakah kamu takut Lan Moi? Tidak, hanya aku harus mengerjakan tugasku, oh ya Lem Kho, ada berapakah bukaan dan piau kiok di kota ini? Persisnya aku tidak tahu Lan Moi, hanya bukaan yang saya tahu hanya dua dan tiga piau kiok, kenapa kamu menayapkan hal itu? Karena pencuri itu memiliki keahlian silat, dan karena itu bukaan dan piau kiok patut dicurigai. Ah, begitu rupanya, tapi Lan Moi jika kita bicara, bisakah kamu tidak menyinggung tugasmu? Tapi itu sudah tugasku untuk memikirkan bagaimana Kero mendapatkan patung yang dicuri. Memang benar Lan Moi, tapi jika kita bertemu bicara lah tentang kita. Lem Kho, kamu demikian cepat mengajukan cintamu, membuat aku salah tingkah dan malu. Lan Moi, perasaan cintaku padamu laksana badai yang menghantam jiwaku, aku tidak tahan, wajahmu demikian mempesona membuat aku rindu tidak terperi. Lem Kho, aku, aku, senang Koko. Ah, kalau begitu kamu juga mencintaiku, Lan Moi, selah Fang Kong Chu gembira sambil meraih tangan Zeng Kui Lan sehingga tubuh keduanya makin mempet, Fang Kong Chu. Yang melihat mata Zeng Kui Lan demikian bulat menyinarkan sedikit ketakutan tapi penuh kemanjaan yang menggoda semakin tidak terkendali, bibirnya langsung menyergap bibir Zeng Kui Lan, Zeng Kui Lan sedikit merontak jual mahal, hal itu membuat Fang Kong Chu semakin bernafsu. Lem Kho sudah, malu, nanti dilihat orang, bisik Zeng Kui Lan manja dengan desahan nafas yang memburu, Fang Kong Chu melihat sekitarnya dan baru menyadari mereka di ruang terbuka. Ah, kamu sangat mengemaskan sayang, desah Fang Kong Chu sambil mencuri remasan pada buah dada Zeng Kui Lan, Zeng Kui Lan menjerit kecil dengan kerlingan marah tapi mau. Lam Kho aku akan kembali ke kamarku, ujar Zeng Kui Lan dengan senyum memikat, baiklah, Lan Moi, sahut Fang Kui dengan sejuta gejolak birahi dalam hatinya, hatinya yakin bahwa Zeng Kui Lan juga menginginkannya, dengan senyum bahagia Fang Kong Chu meninggalkan taman, kegembiraan sangat nyata diraut wajahnya. Bagaimana menurutmu cerita pengawal tadi Zeng, tanya Yang Maku Wui. Menurutku, kita coba menyelidiki keluar yakni di tempat-tempat bukaan dan piyau kiok, hanya untuk meyakinkan pada Zeng Fong itu kita serius menaganinya. Menurut saya juga demikian. Lalu bagaimana dengan si Kong Chu? Si Kong Chu sudah amat basah, Hik, hik. Aku juga sudah melihat ketertarikan nona mungil itu kepadaku. Baiklah besok kita akan keluar setengah hari, lalu kemudian kembali ke sini, ujar Yang Maku Wui sambil berdiri meninggalkan Zeng Kui Lan. Zeng Kui Lan memasuki kamarnya, dan membuka pakaiannya satu persatu hingga ia telanjang, lalu menaiki ranjang dan menarik selimut. Dengan senyum ia memajamkan mata, hatinya meyakini bahwa Fang Pang Chu akan menerobos kamarnya, ia dapat merasakan api birahi yang sangat berkobar pada pandangan Fang Kong Chu, ia demikian senang mempermainkan dan merasakan gejolak nakal Zeng Kong Chu. Tepat tengah malam, Fang Kong Chu melewati kamar Zeng Kui Lan, dengan hati-hati ia menempelkan telinganya di daun pintu, merasa tidak ada gerakan, dan Zeng Kui Lan sepertinya sudah tidur, dengan nafsu yang meledak-ledak, ia mencoba memegang rendel dan ternyata tidak dikunci, peluang itu membuat birahi Fang Kong Chu makin nanar, dengan langkah pelan ia memasuki kamar dan mendekati ranjang Zeng Kui Lan. Metu Fang Kui Lan terbeliak ketika melihat paha mulus Zeng Kui Lan yang tersingkap, matanya menatap lekat pada paha putih mulus yang tepang-pang, dengan tangan gemetar Fang Kong Chu meraba dan mengelus paha Zeng Kui Lan, terasa hangat dan lembut, Fang Kong Chu makin berani mencoba menyingkap selimut lebih lebar, dan nafasnya berhenti ketika melihat Zeng Kui Lan tidak memakai apa-apa, bagian bawahnya jelas. Terpang-pang, Fang Kong Chu tidak kuasa lagi melihat pemandangan yang membuat nafsunya menggelora, dengan hentakan nafsunya yang membludak, ia menindis tubuh dan melumat bibir Zeng Kui Lan, beban tubuh itu membangunkan Zeng Kui Lan, dan dengan metu, terbeliak ia menatap wajah Fang Kong Chu yang memerah karena nafsu. Lam Ke, ah, apa yang kamu lakukan? Tegurnya sedikit menolak. Ah, sayang, aku, aku tidak kuasa menahan hasratku, aku, aku ingin mencumbumu, Ohlan Moe sayang, aku akan curahkan cinta dan hasratku padamu, jawab Fang Kong Chu dengan terbata-bata dan nafas yang memburu. Apakah orang semua sudah tidur bisik Zeng Kui Lan, mendengar bisikan itu makin terbakar nafsu Fang Kong Chu, bisikan itu berupa persetujuan terselubung dalam pendengaran Fang Kong Chu, selimut yang menghalangi disingkirkan, pakainya dibuka dengan cepat, dan dengan ketelanjangannya merup tubuh hangat dan lembut Zeng Kui Lan dalam dekapannya. Fang Kong Chu muncumbu Zeng Kui Lan dengan segenap cinta dan birahinya, Zeng Kui Lan yang sangat berpengalaman, sangat pandai menyentak-nyentak birahi Fang Kong Chu. Fang Kong Chu semakin semangat menunggang tubuh hangat Zeng Kui Lan, di bawah Zeng Kui Lan bergerak erotis sambil melenguh dan mengerang menikmati permainan Fang Kong Chu, semuanya itu membuat Fang Kong Chu semakin ganas dan kuat mendaki puncak kenikmatan. Fang Kong Chu dengan birahinya yang besar sangat memuaskan Zeng Kui Lan, Fang Kong Chu tuntas sebanyak tiga kali meraih puncak kenikmatan, satu pengalaman pertama yang akan terus dia ingat, rasa sayang dan cintanya pada wanita dipelukannya ini membuat hatinya bahagia dan keinginan untuk memilikinya semakin besar. Menjelang pagi, Fang Kong Chu meninggalkan kamar Zeng Kui, melewati kamar adiknya dan terus masuk kamarnya, dengan tubuh lulai dia merebahkan diri di atas ranjang dan tertidur dengan rasa puas tergambar di wajahnya, malam itu juga terjadi hal yang sama di kamar yang makui, di mana Fang Lan Hui meregu kenikmatan Sang Gama yang pertama dengan lelaki tampan yang matang dan penuh simpatik. Awalnya ketika Yang Ma Kui pergi ke taman setelah meninggalkan Zeng Kui Lan, sesampai di taman ternyata Fang Lan Hui sedang duduk sambil menikmati bulan yang berhiaskan bintang gemintang di langit luas. Eh, Fang Xio Chia ternyata, kenapa belum tidur? Chuan Yang rupanya, aku, aku, kegerahan dan keluar untuk cari angin. H.M.H., malam ini ternyata sangat indah, bulan purnama demikian cemerlang bertabur bintang. Apakah Chuan Yang suka menikmati bulan purnama? Akhir-akhir ini sering saya menikmati munculnya bulan purnama, dan rasanya dapat menimbulkan suasana hati yang nyaman dan melupakan kegersangan hidup. Chuan Yang ternyata romantis juga. Di usia seperti ini jujur memang aku laksana sahara yang mengharapkan turunnya hujan, romantis melah satu-satunya jalan untuk melembabkan hati yang kering, terlalu sulit rasanya untuk mengembalikan waktu masa muda, namun disesalipun tiadalah guna. Chuan Yang kamu amat simpatik dan memikat hati. Aku ini pemuda berumur, hanya Fang Xio Chia yang berkata demikian, aku sungguh-sungguh Chuan Yang. HMH, simpatik dan memikat kalau tawar karena usia, itu sama halnya, tetap lah hati tidak pernah basah oleh curahan wanita yang mencinta. Masih banyak wanita yang akan mengesampingkan usianmu Chuan Yang. Siapakah, dimanakah dan kapankah wanita itu? Aku jumpai besar kemungkinan wanita seperti itu hanya ilusi. Chuan Yang bagaimanakah pendapatmu tentang saya? Fang Xio Chia, tiada cacacelah yang saya temukan pada dirimu, kamu wanita muda yang penuh semangat, wajahmu cantik menarik, tutur katamu sopan sangat menyenakkan, tubuh bagus dengan segala keindahan, rayuan maut Yang Makui mulai menguasai hati Fang Lan Hui yang baik dan polos, rasa simpatik yang ia rasakan saat bertemu dengan Yang Makui berubah menjadi iba, dan rayuan penuh pujian yang barusan ia dengar membuat hatinya melambung dan senang. Chuan Yang pandai berkata-kata, sahutnya sambil menundukan kepala karena jengah dengan pujian manis yang makuwi. Aku jujur mengungkapkan apa yang saya lihat dan rasakan, berbahagialah orang yang mendapat perhatian dan cinta darimu Fang Xio Chia, sesal yang terlambat kita bertemu dalam kondisi aku sudah berumur. Ah, Chuan Yang siapakah yang bisa menerka jodoh, bisa jadi kamu mendapatkan jodoh di usia tua. Kata-katamu Fang Xio Chia menyejukkan hatiku yang gersang kerontang, setitik harapan mencuat dari kepun dan jiwaku, yah, jodoh siapakah yang dapat mengetahui sahut. Yang Makui nada mendesah, membuat Fang Lan Hui makin iba dan sayang, pandangan usia yang mengganjal hatinya hancur menorahkan ibadah saya pada pemuda simpatik dan tampan dihadapannya. Yang Makui menghirup dalam udara malam sambil memajamkan mata, sikap itu membuat Fang Lan Hui ingin menghiburnya dan menghangat hati yang ia tahu sangat kering dan kesepian. Pemuda tampan yang sudah berumur, tiba-tiba Fang Lan Hui mendekati Yang Makui, Yang Makui menoleh dengan tatapan harap dan memalas, semakin iba dan sayang hati Fang Lan Hui, keduanya diam saling bertatapan demikian. Dekat, helaan nafas Yang Makui yang menerpa halus wajah Fang Lan Hui menimbulkan getaran hangat sekaligus meruntuhkan pertahanannya. Yang Makui meraih pundak Fang Lan Hui dan menariknya lebih dekat, hembusan nafas keduanya makin memburu, Fang Lan Hui memejamkan metu dengan dergup jantung yang berguncang, dan bagaikan aliran listrik dengan tegangan tinggi, tubuh Fang Lan Hui kejang dan lemas saat merasakan hangatnya bibir Yang Makui yang melumat bibirnya, pagutan-pagutan kecil Yang Yang ia rasakan membuat bulu romanya merinding, tapi bukan rasa takut yang muncul melainkan rasa nyaman yang luar biasa, Fang Lan Hui yang polos terlelap pada permainan seorang petualang yang sangat berpengalaman. Rasa nyaman dalam hati Fang Lan Hui membuat Yang Gan mengakhiri kemesraan yang dipersembahkan Yang Makui, remasan-remasan lembut Yang Makui ia nikmati sepenuhnya. Hui MPI aku mau kembali ke kamar, bisiknya mesra di sela-sela ciuman dan remasannya yang memabukan, Fang Lan Hui tiba-tiba memegang retah tangan Yang Makui karena ia merasakan Yang Makui hendak mengakhiri semua yang ia rasakan. Bawalah aku ke kamarmu, kemesraan dan kehangatan ini masih inginku nikmati, desahnya tanpa sadar. Huimui, rasanya tidak tega untuk membuat dirimu kecewa, aku sangat mencintaimu sayang, bisikan mesra itu membuat rasa bahagia di hati Fang Lan Hui, Yang Makui dengan lembut menggendong Fang Lan Hui dan memasuki kamarnya. Fang Hui terlalu polos dan sangat dalam terlelap akan rasa nikmat yang ia rasakan, diranjang lempuk dan hangat, keduanya melanjutkan belayan-belayan erotis, Fang Lan Hui yang baru pertama hanya mendesah mengerang kenikmatan dalam permainan cinta Yang Kui yang berpengalaman, Fang Lan Hui telah lupa daratan, kenikmatan itu terlalu melelapkan, pengalaman baru itu terlalu memabukan, di bawah tubuh Yang Makui yang telanjang, Fang Lan Hui mengerang dan mendesah meraih puncak kenikmatan berkali-kali, lelaki bagor dan tampan itu memamah tubuh hangat dan lembut wanita polos yang menggelinjang menerima tekanan tubuh Yang Makui di saat Yang Makui terhempas pada hamparan nikmat yang melelahkan. Keesokan harinya kedua putera putri Sipang mengalami hari-hari ceria, keduanya takluk akan apa yang mereka rasakan semalam, sementara kedua pengelana asmara sedang keluar untuk menunaikan tugas dengan niat sekedar mengelabui Fang Loia, keduanya bukan menyelidiki tapi bermesraan di sebuah telaga indah di pinggir hutan, sepasang kekasih itu saling berpilin di atas serun putan, bersanggama di alam terbuka satu seni bercinta yang sering mereka lakukan. Fang Quilan dengan tubuh telanjang memasuki telaga dan mandi, Yang Makui juga menyusul, dan keduanya mandi sambil bercanda, saling kejar-kejaran dan saling siram-siram mandi iringi gelak tawa dan cekikan manja, setelah puas mandi dan badan terasa segar, keduanya naik ke tepian dan mengeringkan tubuh. Apa rencanamu kita selanjutnya? Lan Wai tanya Yang Makui, dan sebelum Fang Quilan menjawab, keduanya mendengar derap kaki kuda dan dari kejauhan melihat dua bayangan yang sedang memacu kuda dengan kecepatan tinggi, keduanya meninggalkan telaga dan masuk lebih dalam ke dalam hutan, lalu keduanya memanjat pohon yang tinggi untuk mengintai kedua orang penunggang kuda. Kita istirahat sebentar, di tepi telaga, saya hendak mengisi perbekalan air, ujar seorang dari mereka yang bertubuh besar dan kekar, keduanya turun dan melepaskan beberapa kantong kulit besar dari punggung kuda, ada tujuh kantong kulit kantong air pada masing-masing kuda. Kita harus cepat, karena perjalanan kita masih panjang, ujar lelaki yang kekar tapi lebih kecil dari rekannya. Penang saja, hanya kita yang memiliki peta, jadi hanya kita yang mengetahui tempat itu, kenapa kamu demikian yakin gak suheng? Saya yakin Shifang yang punya patung Kuan Im tidak mengetahui bahwa ada peta di dalam patung, terbukti sudah lima hari tidak ada reaksi untuk mencari patung tersebut. Gak suheng, apakah peta itu memang menyimpan benda berharga? Sangat yakin lu sute, melihat keluarga Fang adalah keturunan jenderal dinasti Sang, jelas tempat dalam peta adalah penyimpanan harta, apakah kamu sudah selesai lu sute? Sudah, gak suheng. Kalau begitu mari kita berangkat. Tunggu dulu, kalian tidak akan pergi kemana-mana selah suara, dan yang makui muncul bersama Zeng Huilan. Siapa kalian menyingkir dari hadapan ku mentak Gak Sui sambil menyerang, yang makui berkelit, dan serangan Gak Sui luput, namun serangan susulan tidak kalah bahayanya, sampai lima jurus yang makui berusaha mengelak dan tidak ada peluang untuk membalas, ternyata lawannya kosen juga, hingga pada jurus ke-20 yang makui masih dalam situasi terdesak, yang makui dengan hati marah mengerahkan kemampuannya untuk mengimbangi serangan, dan dalam tiga jurus keadaan berimbang. Yang makui berusaha kuat untuk mendesak, namun lawannya juga tidak mau kalah, pertempuran seru semakin menegangkan, Zeng Huilan tiba-tiba menyerang Lugin, namun luput karena Lugin juga sudah waspada, dua kelompok pertempuran berlangsung di tepi telaga, gerakan empat bayangan itu sangat gesit dan kuat, sepertinya empat orang itu memiliki kemampuan yang seimbang, bahkan sampai sore pertempuran itu belum mendapat penentuan siapa yang menang, walau pertempuran sudah menggunakan senjata. Saat malam empat orang itu berhenti karena kelelahan apa yang kalian inginkan tanya Gak Sui. Kalian sedang mengincar benda berharga, dan kami juga menginginkannya. Sial, kalian tidak akan mendapatkannya. Jika tidak, kita lanjutkan pertempuran sampai tuntas, tantang yang makui. Kami juga tidak serakah, dibagi empat, kami dapat menerima, sela Zeng Huilan, sambil duduk dan mengangkan kakinya persisis di depan Lugin, gerakan itu mengundang perhatian, terlebih celana Zeng Huilan robek di bagian paha dan mempertontonkan pahanya yang mulus, keduanya melirik ke arah selengkangan Zeng Huilan dan paha putih mulus yang sengaja digoyang. Gerakan Zeng Huilan itu menggetarkan birah Hilugin dan Gak Sui, Zeng Huilan memang benar-benar pandai memanfaatkan dirinya yang cantik menggerahkan. Bagaimana apa kita tuntaskan pertempuran ini atau kita sepakat bersama-sama mencari tempat penyimpanan harta, ujar yang makui, keduanya tersadar dari lamunan yang ditimbulkan gerakan erotis Zeng Huilan. Nampaknya mereka ingin hidup sengsara dengan luka parah atau kemungkinan tewas daripada bersenang-senang, selah Zeng Huilan sambil berdiri. Apa maksudmu Nona tanya Lugin? Hik, hik, jika kalian setuju, aku akan senang melayani kalian dalam perjalanan, sehingga perjalanan kita akan terasa indah dan menyenangkan, jawab Zeng Huilan sambil membasahi bibirnya yang ranu merah. Lugin dan Gak Sui sangat mengerti maksud perkataan itu, keduanya adalah murid yang melanggar aturan perguruan, yaitu memperkosa anak perempuan orang, dan oleh suhu keduanya mereka diserahkan ke pengadilan negeri dan ditahan di penjara pemerintahan. Satu tahun mereka dalam di penjara, keduanya berusaha menjebol lantai tempat mereka ditahan, dan satu ketika keduanya sedang melanjutkan penggalian, dan menemukan sebuah peti yang berisi buku catatan di dalam galian, isi catatan itu berupa nama-nama pejabat kotak Sining Masa Lampau, dan catatan kekayaannya dan salah satunya adalah pejabat Fang, kekek buyutnya Fang Loya, dalam catatan itu menceritakan bahwa patung Kuan Im milik Si Fang harta termahal dan terbesar keluarga Fang. Sebulan kemudian mereka berhasil keluar melalui galian yang mereka usahkan, dengan mencuri dua setel pakaian, dan sayangnya Gak Sui terlalu besar sehingga pakaiannya sempit dipakai, namun daripada tidak keduanya melancarkan aksi, mereka berhasil walaupun keperguk pengawal rumah Si Fang. Di tempat persembunyian keduanya memperhatikan patung Dewi Kuan Im yang terbuat dari giyok batu bintang, dua hari kemudian mereka secara tidak sengaja memutar kepala patung, dan ternyata kepala patung dapat copot, dan sebuah gulungan kertas berada dalam tubuh patung, gulungan kertas itu berupa gambar gunung dan di bawahnya hamparan bening, dan ada dua matahari, pertama di bawah hamparan dan kedua di atas gunung, kemudian di sisi gunung ada gambar sungai yang berliku. Apa maksud gambar ini Gak Suheng tanya Lugin bingung. Ini adalah peta penyimpanan harta Si Pang, tempatnya kira-kira di mana Gak Suheng. Jika melihat gambar ini, tempat penyimpanan harta berada di tempat yang bersalju, dan daerah bersalju adanya di wilayah barat, kita harus kesana untuk mendapatkan harta itu, jawab Gak Suheng dengan raut wajah gembira. Keesokan harinya menyelidiki kuda-kuda yang cepat dan kuat dan mengumpulkan beberapa kantong air, setelah itu esok harinya mereka pun keluar kotak sining dengan memacu kuda dengan kecepatan tinggi, namun apas mereka bertemu dengan Zhang Kuilan dan Yang Makui yang dengan tidak sengaja mengetahui rahasia mereka karena mendengar pembicaraan mereka saat mengisi kantong air. Dan kenyataan pahitnya mereka seimbang, dan tawaran wanita cantik di depan mereka sangat menggugah selera dalam benak Gak Suheng timbul pemikiran bahwa tidak ada salahnya melakukan kesepakatan sambil mengambil kesempatan di saat kedua saingan ini lengah. Baiklah kalau begitu, kami terima tawaran kalian, tapi dengan satu syarat, peta hanya saya yang pegang. Hik, hik, boleh saja, dan sepertinya adil, jika Anda yang memegang, karena kalian yang langsung mendapatkan peta, sahut Zhang Kuilan. Sesampai di kota terdekat sambil mencari kuda, tawaran nona akan saya tagih. Hik, hik, jangankan sampai di kota terdekat, di tengah hutan ini saya sudah siap melayani, terlebih hari sudah malam, aku merasa kedinginan, sahut Zhang Kuilan dengan senyum nakal menggoda, Lugin makin bergeirah, Gak Sui semakin gemas. Karena kita sudah sepakat, siapakah nama kalian selah yang makui saya adalah Gak Sui dan ini sute saya Lugin. Saya yang makui dan rekan saya yang cantik ini Zhang Kuilan. Bagaimana, apakah kita melanjutkan perjalanan atau seperti katakan saya yang cantik memikat ini kita lewatkan malam di sini. Aku mau kita lewatkan malam di sini, selah Zhang Kuilan sambil melirik Lugin dengan senyum nakal menggoda. Baik, saya juga pikir lebih baik kita melewatkan malam di sini, di sini tempatnya indah dan luas. Matsu memandang permukaan telaga, sahut Lugin, lalu mereka mengambil tempat bersandar, Zhang Kuilan merebahkan badan dengan telentang, semua gerakan Zhang Kuilan mengandung pancingan yang memabukan, Lugin tidak dapat mengendalikan diri, lalu ia berdiri dan mendekati Zhang Kuilan yang memejamkan metu dengan seulas senyum manis pada garus bibirnya yang ranum. Nona Zhang, bisiknya sambil mengelus pipi Zhang Kuilan dengan nafas memburu, Zhang Kuilan membuka metu dan tersenyum hangat, ia menoleh ke arah Gak Sui, lalu menatap dalam ke mata Lugin. Gak Suheng, kami ke sana dulu, ujar Lugin. Tunggu lusute, saya adalah Suhengmu, apakah patut menurutmu Suheng, siapa duluan apakah akan kita permasalahkan? Hik, hik, aku ini bukan perawan, jadi tidak ada keistimewan siapa yang duluan. ha ha ha, ha ha ha, benar sekali, sudahlah aku mau tidur, kamu ini memang gatalan moi, selah yang makui sambil tertawa terbahak-bahak, Gak Sui dan Lugin salah tingkah. Sudahlah, kalian pergilah, ujar Gak Sui, Zhang Kuilan yang sudah melangkah duluan di susul Lugin. Di balik semak agak jauh dari tepi telaga, kemersuman Zhang Kuilan si jalang yang memabukan membuat kobara nafsu yang menggila, rejangan Lugin yang setahun tidak merasakan hubungan ini menunggang Zhang Kuilan dengan rasa gemas yang menggila, kecantikan dan runumnya tubuh Zhang Kuilan memenuhi segala bayangan nikmat Lugin, Zhang Kuilan yang mendapat perlakuan ganas demikian ulet mempermainkan gelora nafsu Lugin, gerakan yang erotis, erangannya yang menyentak pirahi, aroma kewanitaannya yang memabukan membuat Lugin lupa daratan, yang ada hanya rasa nikmat di setiap gesekan, pendakian semakin mengambang melelapkan. Saat Lugin mengalami hempasan kenikmatan, dengan pandainya Zhang Kuilan menerbitkan kembali birahi Lugin yang redup karena kenikmatan, dengan cuman-cuman menggelitik, Lugin merasa dituntun kembali pada alur birahi, untuk kedua kaliannya Lugin berpacu dengan nafsunya yang membakar, dengan senyuman puas, dan erangan akal, Zhang Kuilan mengimbangi rejangan Lugin yang semakin cepat, remasan dan gelinjang Zhang Kuilan meledakan birahi Lugin yang berada di puncak, dan saat mece Lugin terpejam dengan tubuh gemetar dan kaku dan tiba-tiba tubuh itu terasa lemas, sebuah pukulan telak menghantam leher Lugin hingga patah. Lugin tewas seketika tanpa ia sadari di puncak kelemasan tubuhnya yang rasanya semua tulangnya dilolosi karena kenikmatan, Zhang Kuilan dengan senyum menggiriskan membalikan badan sehingga Lugin terguling ke samping, Zhang Kuilan memakai pakaiannya, hampir setengah jam ia belum beranjak dari mayat kaku Lugin, setelah merasa siap, ia berdiri dan kembali ke pinggir telaga. Setelah dekat, dia melihat Gak Sui duduk gelisah, sementara yang makui, rebah terbering, Gak Sui cepat berdiri ketika melihat Zhang Kuilan, dan sutenya tidak bersamanya. Kemana sute ku tanyanya cemas, tiba-tiba yang makui bangun. Sudah kamu bereskan Lan Boy? Sudah, kamu ladenya sebentar, nanti aku susul, sahut Zhang Kuilan. Sial, kalian penipu curang teriak Gak Sui, namun teriakan itu dibalas sebuah serangan dari yang makui, pertempuran di tengah malam buta itu berlangsung seru, dan pada jurus ke-40, Zhang Kuilan memasuki kencah pertempuran, Gak Sui dikeroyok habis-habisan. Seorang dari lawannya saja hanya seimbang dengannya, dan kali ini dia dikeroyok, rasa kecewa dan marah membuat Gak Sui berusaha keras mempertahankan diri, Zhang Kuilan dan Yang Makui dengan segenap kemampuan mendesak Gak Sui, wakapun pertempuran itu tidak seimbang, namun tetap alot, sehingga saat matahari muncul di ufuk timur, barulah Gak Sui dapat dilumpuhkan, leher Gak Sui robek besar dibacok pedang Zhang Kuilan, sementara pedang Yang Makui menusuk ulu hati, Gak Sui ambruk bersimbah darah. Yang Makui menggeladah tubuh Gak Sui dan mengambil gulungan kertas peta, dengan menunggang kuda milik kedua korban, Zhang Kuilan dan Yang Makui meninggalkan kota Ksining menuju wilayah barat, perjalanan penuh tantangan itu dengan medan yang sulit sepasang kekasih itu lalui. Enam bulan kemudian mereka sampai di kota Golmut yang dingin, keduanya mencari tempat sesuai dalam gambar, dan ternyata gunung itu bernama Sian San, Gunung Dewa, hamparan di bawah gunung merupakan telaga yang membeku dan memantulkan bola matahari di atasnya, kemudian menurut peta, mereka akan mengikuti aliran sungai S, sehari perjalanan mereka sampai pada areal hutan Persik, dan dari hutan itu mereka mendaki sebuah bukit dan belereng bagian timur mereka menemukan sebuah goa dengan lorong yang panjang, dalam jangka kedua jam perjalanan barulah mereka sampai pada sebuah ruangan dengan altar yang megah, patung Dewi Kuwan Im duduk anggun di atas altar. Di sisi dinding ruangan itu bolong sehingga ruangan itu terang. Di samping patung Dewi Kuwan Im terdapat dua buah peti yang lumayan besar, Yang Makui membuka peti dan isinya memang emas dan benda berharga dalam berbagai bentuk, ha ha, ha ha kita memang berbasip mujur Lan Moi, kita akan menjadi orang kaya, teriak Yang Makui dengan gembira sambil merauk emas dalam peti, Zang Kui Lan membuka peti satunya dan isinya ternyata kitab dan dua buah golok dengan gagang yang unik, gagang golok pertama sedikit melengkung dan ada tulisan berukir golok jantan, dan gagang golok yang lain lurus tapi pada bagian tengah sedikit melebar dan pada gagang golok itu terdapat tulisan golok betina. Golok ini sepasang jantan dan betina Kuiko. Coba kita lihat isi kitabnya, Sahut Yang Makui, keduanya melihat tulisan pada sampul dalam, Situngsian Litsus Yang Hoat, ilmu sepasang golok Dewi Timur Barat. Isinya ilmu silat Lan Moi. Benar, dan kita akan mempelajarinya sampai sempurna, Sahut Zang Kui Lan penuh semangat. Sejak itu mereka pun berdiam di dalam go dan mempelajari isi kitab, yang terdiri dari ilmu pernafasan untuk pembentukan tenaga Sin Kang dan Gin Kang, dan ilmu golok yang mereka pelajari bernama Tungsian Sin Hoat, Silat Sakti Dewa Timur, dan Sisian Li Sin Hoat, Silat Sakti Dewi Timur. Dengan tanpa meneknal lelah keduanya terus berlatih, hingga 12 tahun mereka sudah mentempurnakan seluruh ilmu yang mereka pelajari, dan efek dari ilmu yang mereka pelajari, setiap mereka selesai memadu kasih, petemuan mesra itu berakhir dengan pertempuran dasyat, dan setelah salah seorang terluka oleh golok barulah keduanya berhenti sambil menangis, dan uniknya walaupun mereka sudah demikian tua, hubungan sang gama mereka layaknya sepasang kekasih yang lagi di puncak daya seksual. Hari itu mereka sedang menjalin asmara di tepi aliran sungai es, jalinan itu demikian berkobar, dan ketika selesai, mereka kembali mengenakan pakaian, kenapa kamu kurang bergairah? tanya yang makuwi. Sial dangkalan, aku sudah ngos-ngosan masih dibilang kurang, awas kamu, ciat, ciat, pertempuran pun berlansung dengan sengit, hutan persik laksana dilanda topan hingga porak-poranda, serngah hari mereka bertempur, akhirnya sebuah sabetan merobek paha Zengkwilan, dan melihat itu menagislah yang makuwi sambil mengerung seperti anak kehilangan mainan, Zengkwilan pun menangis merintihkan lukanya, lalu keduanya saling berpelukan. Yang makuwi mengobati dan membalut luka kekasihnya, setelah itu mereka kembali berkejar-kejaran di sepanjang sungai hingga sampai ke lereng Siansan, keduanya saling melempar bola salju persis seperti dua anak kecil yang sedang bermain, sesampai di lereng keduanya menjatuhkan diri di hamparan salju sambil tertawa-tawa, saat matahari hendak turun ke peraduannya, keduanya duduk berpelukan sambil menikmati pemandangan yang luar biasa indah itu. Kota Guangdong daerah padat penduduk dengan meta pencaharian rata-rata berdagang, kesibukan kota demikian riuh dan hiruk pikuk, seorang lelaki tua berumur 58 tahun dengan jenggot tipis beruban, sementara rambutnya masih lebat dengan dua warma diikat ke belakang meninjolkan wajah yang menyisakan garis ketampanan di masa mudanya, bajunya yang bersih dan rapi menunjukkan bahwa ia lelaki tua parlente yang tua-tua keladi semakin tua semakin jadi, dengan mengibaskan kipas berwarna hitam dengan gagang warna emas yang memasuki likuan, di pinggangnya terselip sebuah suling perak warna putih berukir naga. Lelaki pamogaran itu adalah Tan Lupang seorang jawara tidak terkalahkan di kota Guangdong dan sekitarnya, Tan Lupang bertempat di Hang Singkok, Lembah Awan Berarak, di sebelah utara kota Guangdong, semua orang kenal dengannya karena kegarangannya yang tidak kenal ampun. Dulu 15 tahun yang silam, suhengnya Matinbo membubarkan kelompok mereka dan mereka berjanji akan membalas imb yang sintai hap, di antara mereka berdelapan Tan Lupang yang paling memuda, setelah mereka berpencar di kota Bao, Tan Lupang menuju wilayah timur dan memasuki wilayah selatan. Selama 4 bulan perjalanan, Tan Lupang sampai di kota Jangksi, di tengah kerumunan orang seorang lelaki tua terkapar karena kelaparan, orang lalu lalang tidak mengacuhkan lelaki tua itu, Tan Lupang mendekatinya. Orang tua apakah kamu kelaparan? Benar, sudah 3 hari saya tidak makan, tolonglah saya. Kamu dari mana tampaknya kamu bukan orang sini, karena tidak ada pun orang yang lalu lalang ini memperhatikanmu, ujar Tan Lupang, lelaki tua itu terdiam dengan wajah meringis. Baiklah orang tua, mari saya traktir makan bubur ayam di kedai itu, ujar Tan Lupang sambil memapah orang tua itu ke dalam kedai. Pelayan cepat sediakan bubur ayam dan seguci arak. Baik tuan, silahkan duduk, sahup pelayan, tidak lama kemudian bubur ayam pun datang, dengan lahap orang tua itu menghabiskan semangkok bubur ayam. Terima kasih saudara muda, kamu telah menyelamatkan saya. Tidak apa orang tua, jadi kamu dari mana sebenarnya Tan Lupang sambil meminum arak. Saya dari Hans Hong hendak ke kota Fujian. Perjalananmu jauh juga orang tua, dengan sendirian berjalan dengan umurmu yang lanjut tentu sulit dan berbahaya. Ketika berangkat dari Hans Hong saya bersama rombongan Piao Kiok, namun di tengah jalan kami dirampok dan seluruh Piao Su tewas di bantai perampok, dan barang milikku dirampas. Bagaimana kamu bisa selama dari kebrutalan perampok itu? Sewaktu mereka sedang berkelahi aku menyapukan darah yang bersimbah dari para Piao Su, dan berpura-pura mati, dan mereka mengira aku juga sudah tewas. Lalu kenapa kamu tidak kembali ke Hans Hong tapi malah melanjutkan perjalanan? Di Hans Hong aku tidak punya siapa-siapa, dan kekayanku habis dirampok, karena harapanku satu-satunya adalah cucuku yang berada di Fujian. Jadi perjalananmu itu berniat untuk pindah. Benar saudara muda, tapi ternyata beginilah yang saya hadapi dan jalani, apakah cucumu itu tahu bahwa engkau hendak pindah ke Fujian? Tidak, dia tidak tahu, andainya dari awal aku memberitahu, tentu dia akan mengirim orang menjemputku. Keluhan banyak orang tua, kalau memang nasib lagi apes, mau dia pein juga tetap apes, tapi hari kamu beruntung karena saya menolong dan mentraktirmu makan. Benar saudara muda, dan saya ucapkan terima kasih. Sudahlah tidak perlu basa-basi, saya juga sedang dalam perjalanan, hendak kemanakah kamu saudara muda? Saya tidak punya tujuan, saya berkelana untuk belajar ilmu silat, beberapa perguruan sudah saya datangi, namun semuanya masih kalah dengan ilmu saya. Oh, begitu, dulu ketika saya baru menikah, mertua saya pernah bercerita tentang sebuah pulau yang disebut Pulau Naga, banyak orang sakti yang mencarinya untuk menambah ilmu. Dimanakah tempat itu orang tua? Persisnya saya tidak tahu, kata mertuaku di sebuah selat di seputar laut, laut mana dan di kota mana daerah pantainya. Aku juga tidak tahu, karena aku tidak begitu tertarik, aku tidak mau mendengar lagi, sudahlah orang tua, terus apa sekarang rencanamu? Aku tidak tahu, aku tidak mampu berbuat apa-apa, kecuali mengemis HMH, kalau begitu aku permisi dulu, orang tua. Baiklah dan terima kasih, sahut lelaki tua itu, Tan Lupang meninggalkan kota Jangksi. Sebulan kemudian Tan Lupang sampai di sebuah hutan di pinggir kota Haizaang, dua orang gadis petani menapaki jalan hendak pulang ke arah kota Haizaang, mereka terkejut ketika melihat Tan Lupang, duduk di pinggir jalan, keduanya terdiam dan cemas ketakutan. Kalian kenapa berdiri di situ? Tanya Tan Lupang, kedua gadis itu tanpa menjawab berlari melewati Tan Lupang, Tan Lupang senyum sinis. Ketika kedua gadis itu sampai di tikungan jalan, Tan Lupang sudah berada di depan mereka, mereka terpaku dengan wajah pucat. Hehehe, hahaha, gadis petani tentu sangat lugu, dan mungkin rasanya laksana madu, ujar Tan Lupang sambil peringas-peringis, mendengar kata-kata itu, kedua gadis itu berlari ke belakang, namun baru tiga tindak, Tan Lupang sudah melompat dan mendarat di depan keduanya. Au, au, tolo oong, teriak keduanya dengan gelisah dan ketakutan. Diam kalian kalau tidak aku akan membunuh kalian, mau saya bunuh bentak Tan Lupang, kedua gadis itu menggigil sambil berpelukan. Tuan, jangan aniaya kami, kami hanya anak petani yang lemah, ujar seorang dari mereka dengan nada bergetar ketakutan. Hehehe, hehehe, kalau tidak mau dianiaya, harus turut perintahku Tuan, kami akan menurut, tapi jangan hina dan membunuh kami. Hehehe, aku tidak akan menghina kalian, tapi sebaliknya akan mencintai kalian dan lamunan kemaaraan. Tuan, kasihanilah kami, ujar keduanya sambil berlutut memohon. Sial, kalian ini mau dikasih enak malah menolak, bentak Tan Lupang sambil mencengkram kedua bahu gadis itu dan menotok keduanya hingga kaku, keduanya dipondong ke tengah hutan. Tan Lupang menuntaskan nafsu syektanya pada tubuh kedua gadis itu, sejak sore sampai pada keesokan harinya, Tan Lupang mempermainkan kedua gadis itu, keduanya sudah lemah, dan kerongkongan mereka kering tak sanggup lagi berteriak kecuali gerengan tersumbat di kerongkongan. Kedua gadis itu pingsan di rerumputan, dibiarkan Tan Lupang yang sudah meninggalkan keduanya dengan tubuh telanjang, ketika keluar dari hutan, serombongan orang berjalan terburu-buru. Saudara apa kamu melihat dua anak gadis lewat jalan ini? Tidak ada, saya tidak melihatnya, sahutan Lupang sambil lalu, heh, tunggu dulu, sepertinya kamu bukan orang sini, tegur yang lain lalu maksudmu apa tantang Tan Lupang? Mungkin kamu yang telah mencelakai kedua gadis putri paman ini, kalau mau selamat jangan berurusan dengan saya. Mari kita ringkus orang asing ini teriak mereka serempak, lalu tujuh orang itu mengurung Tan Lupang, namun dengan empat kali gebrakan tujuh orang itu terpelanting dihajar Tan Lupang, setelah tujuh orang itu tidak dapat bangkit karena luka dan patah tulang, Tan Lupang meninggalkan mereka sambil tertawa jumawa. Di tepi sebuah jurang seratus tombak dari pintu gerbang kota Aizaang, Tan Lupang melihat seorang lelaki tua dengan sebuah keranjang sedang mencongkel-congkel batu. Tan Lupang mendekati lelaki tua itu. Orang tua kamu sedang melakukan apa tanya Tan Lupang? Lelaki tua itu menoleh. Aku sedang mencari kebuang hitam, untuk apa mencari kebuang hitam untuk diramu jadi obat? Apakah kamu seorang tabib? Benar, aku seorang tabib, dan kamu kenapa kes ini? Aku hanya sedang lewat dan tertarik dengan apa yang kamu yang sedang mencongkel-congkel batu. Maukah kamu membantu aku mencari kelabang hitam? Ah, aku masih harus melanjutkan perjalanan, teruskan saja usahamu mencari kebuang hitam itu, aku mau pergi, sah hutan Lupang. Sudah kalau begitu, ujar tabib itu sambil melangkah menuruni jalan curam dan terus masuk ke dalam hutan di bawah, Tan Lupang menurun jalan yang dilalui si tabib, entah apa yang ada di pikiran bekas rampok ini. Tabib itu memasuki pondok miliknya, yang berada di tengah hutan, ketika ia hendak keluar lagi, Tan Lupang sudah berada di halaman pondok. Ada apa si cu? Kenapa kamu mengikuti saya? Saya mau menanyakan hal pengobatan padamu. Sudahlah si cu, kamu pergilah jangan ganggu aku, aku mau pergi mencari obat-obatan. Orang tua jangan macam-macam denganku, aku dengan mudah dapat membunuhmu, ancam Tan Lupang, tabib itu terkejut. Apakah kamu tidak punya aturan senaknya mengancam orang sahut tabib itu dengan ada marah? Kamu kira aku hanya bicara kosong pak tua, ujar Tan Lupang sambil menyerang si tabib, si tabib tanpa mampu mengelak terpukul dadanya dan terlempar dan melabrak pintu rumahnya hingga hancur, tubuhnya tergeletak di lantai pondoknya dengan darah meleleh dari mulutnya karena luka dalam, nafasnya tersengal-sengal, Tan Lupang masuk ke dalam pondok dan menendang tubuh renta itu hingga menjebol dinding, dan tubuhnya ambruk ke belakang pondok dengan nyawa putus. Tan Lupang mengobrak abrik peralatan si tabib, dan di bawah dipan tempat tidur Tan Lupang menemukan sebuah peti berukir indah, lalu ia membukanya dan di dalam peti Tan Lupang mengambil kitab berisi pengobatan, banyak care-care pengobatan dan jenis ramuan yang tercatat di dalamnya, demikian juga gambar titik aku puntur manusia, dan pada halaman tengah kitab tebal itu, Tan Lupang membaca tentang pulau Nagayang. Tempat tumbuhnya akar yang disebut herbal naga, dan tempat pulau itu ternyata berada di Shanghai. Tan Lupang membawa kitab itu dan meninggalkan pondok yang sudah ditinggal tewas penghuninya, dengan semangat bernyala-nyala Tan Lupang berlari memasuki kota Haizang, selama dua hari ia berada di kota Haizang, dan kemudian ia melanjutkan perjalanan menuju kota Shanghai, sepanjang perjalanan Tan Lupang asyik mempelajari buku catatan si tabib, dan dua bulan kemudian ia sampai di kota Shanghai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!